Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Robby Ciptama Oke di video kali ini gue pengen bahas lagi untuk masalah next banner ya Ternyata sudah ada info terbaru untuk di next banner nanti pengganti banner Seasan, Asta, Mimosa dan juga Yami Nah untuk bannernya itu fix, itu leads teman-teman ya Dimana leads ini termasuk hero yang lumayan cukup baik Dan juga ternyata ada info tambahan lagi Bukan leads aja yang bakal rilis, nanti bakal ada Fana, bakal ada Veto dan juga ada Shirina ya Dimana mereka tiga ini juga termasuk karakter yang lumayan cukup baik Tapi gue sudah dapat info, cuma ada dua yang worried kita gaca nanti diantara mereka berempat ini ya Oh iya dan ini dia untuk job-jobnya, teman-teman misalnya disini dia tipenya tipe hijau dan dia DPS ya untuk leads Dan yang kedua Fana disini tipenya tipe biru dan dia attacker juga ya atau DPS Untuk Rina dia juga attacker dan dia tipe warna hijau Untuk Veto sendiri disini dia tipe blue dan defense ya Untuk diantara mereka berempat ini yang worried itu Rina dan juga si Veto ya Karena mereka dua ini termasuk karakter yang sudah lumayan cukup baik setelah dilihat skill-skillnya Tapi gue pribadi belum terlalu ngerti untuk skill-skillnya Tapi terkhusus untuk Veto, gue sudah dapat info Bahwa si Veto ini dia ada town yang dimana town itu sudah di-upgrade Kalau seandainya musuh kayak Yami tipe merah ya Dia kan damage-nya kan AOE ya Town damage yang bersifat AOE Kalau terkena town dari si Veto itu jadi single target yang dimana itu cuma nyerang diri dia sendiri gitu ya Jadi OP bangun untuk si Veto ini defense yang bener-bener wajib banget kita ambil nanti di next banner Dan terkhusus untuk si Rina Nah untuk Rina ini kan dia tipe DPS ya Dan dia DPSnya kenapa gue bisa bilang dia bagus Kalau si Rina ini ya mendapatkan debuff dari temen kita Dia kayak meningkatkan damage-nya secara otomatis Yang dimana kalau seandainya debuffnya makin banyak Damage-nya makin sakit berlipat-lipat Itu dia untuk si Hero Rina Untuk lebih detailnya gue belum terlalu ngerti juga Tapi ya untuk mereka dua ini paling worried diambil Nah untuk si Veto disini denger kabarnya Dia masuk banner sesional ya Kayak bannernya si Asta, Mimosa dan juga Yami Tapi kita lihat aja nanti untuk di next nanti update-nya ya Tapi untuk Rina, Fana dan Liss itu fix ya Untuk mereka bertiga ini nanti bakal ada di banner standar Atau di banner event gitu ya Tapi untuk Veto dia ada di banner khusus katanya seperti itu Oke disini gue bakal nunjukin untuk animasi-animasi dari skill-skillnya Yang pertama disini ada si Rina ya Nah temen-temen bisa lihat tuh Skill animasinya seperti ini temen-temen Dan saya yang gak ada suara ya Oke Kue dan banget ya Untuk yang kedua disini ada Fana Ya ini Devana Ya seperti biasa pakai Salamander Dan ini lumayan cukup sakit juga Tapi gak terlalu worried untuk digaca kata temen-temen gue di discord Dan yang ketiga disini Elits ya Ini dia ketuanya dari matahari ya Oke Seperti ini dari skill-skillnya temen-temen Dan ini ultimate-nya AOE ya Terkena semua dari semua musuhnya Sayangnya tadi gue sudah cari video untuk Veto-nya Itu belum ada dong belum ada Jadi kayaknya emang fix ya Untuk si Veto ini Dia gak masuk di banner event yang biasa Ini masuk event kayak Yami, Asta dan juga Mimosa dong Kalau Sanede masuk ke banner ini Waduh bakal susah ngegacah si Veto Tapi tenang Karena biasanya kalau Sanede masuk banner season kayak gini Bakal bisa dapet salah satu diantara mereka tiga Tapi info terbarunya nih Di antara mereka tiga ini nanti ada Yuno juga Itu bakal ruwet banget sih bakal ambil mana ya Tapi gue pribadi bakal ambil Veto Karena tipe defense, tipe debuff itu bakal susah dicari Atau jarang dimunculin di game-game apapun itu Kebanyakan pasti DPS, DPS, DPS Jadi pasti yang gue bakal ambil itu Veto Dan juga si Rina lah ya Untuk Yuno nanti kita lihat nanti si ikonnya bagaimana ya Oke Dan ini aja video untuk pembahasan di next banner Yang dimana fix ya untuk mereka tiga Dan untuk si Veto tambahannya Mungkin juga bakal berbareng atau enggak Kita lihat nanti aja Dan gak usah ada teman-teman suka dengan video ini Bisa like dan subscribe Dan gak usah ada teman-teman yang kredit dan sarang untuk gue Bisa bantu komen di kolom komentar See you Thank you